Intro Halo, balik lagi di UMKM Talks Di SML UMKM Center Kali ini kita mengadakan podcast perdana bersama Ibu Liliana Pemilik brand dari Rame-Rame Masuk Dapur Yang menjadi anggota binaan dari SML UMKM Center Cililiana, apa kabar nih? Baik, mas Kara, thank you loh Sama-sama, ini kita perdana yang ada di podcast sama Cililiana tentunya Oke Cililiana, boleh tahu nggak nih? Apa aja sih produk-produk yang dijual di Rame-Rame Masuk Dapur? Produk kami ini homemade frozen food Terutama nugget olahannya Olahan nugget kami dari ayam, udang, kemudian ada ikan tenggiri, dan tahu Begitu Kemudian kami juga mengembangkan ke risoles, smoked beef, dan ragut ayam Ragut ayam? Saat itu ya Ini semua berarti homemade ya? Betul, aku bikin sendiri di rumah Biasanya tuh belajar sendiri atau punya ilmu basic dari sekolah atau gimana? Oh, ini semua tuh belajarnya tuh dari training di rumah pintar, mas Begitu Iya, waktu itu aku ingat banget Juni 2020 Waktu lagi pandemi Rumah pintar tuh nggak adain training memasak lewat online Terus aku di kontak untuk ikutan Karena lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya di rumah Oh iya, betul Ya udah, aku ikut Dari situ berlanjut sampai sekarang Berlanjut sampai sekarang Berarti mulanya itu tahun berapa? Kira-kira Juni 2020 Juni 2020 Berarti waktu pas lagi pandemi ya Iya Awal mulanya seperti itu Jadi Cililiana yang tidak punya kegiatan sebelumnya Betul Dan mengikuti acara di rumah pintar Tentang pelatihan pembuatan frozen food tadi ya Iya, betul Oke Terus Untuk penjualannya nih Cililiana Gimana? Dari awal pertama kali buat sampai sekarang ini? Penjualannya awalnya itu Abis ngikutin, bikin produk Aku kan nggak yakin kan mau jual Tetapi dikasih challenge gitu mas Dari rumah pintar untuk bikin Waktu itu saya ingat ada video promosi Oh video promosi Di Instagram Iya Jadi saya itu ngajak anak-anak di rumah Karena aku lihat mereka itu lagi Pas liburan sekolah Di masa pandemi nggak ngapa-ngapain Ya udah aku ngajak mereka untuk ikut Mereka oke gitu untuk terima challenge ini Dari Nyari nama brand Kemudian bikin video gitu ya Jadi aku coba untuk masuk IG Open IG kemudian juga di Whatsapp group Oh Whatsapp group Mulainnya di situ Mulainnya dari situ Dari situ kok respon teman-teman kayaknya bagus ya gitu ya Mereka tuh bilang enak gitu Jadi resep yang aku bikin yang aku dapat dari rumah pintar itu ternyata banyak yang cocok gitu Iya gitu ceritanya Oh iya Kalau boleh tahu nih Kira-kira ada filosofinya nggak nih dari nama brand ibu sendiri yaitu rame-rame masuk dapur Iya Kayaknya waktu itu tuh aku ingat anakku bilang kok brandnya aneh ya gitu ya Kok brandnya namanya panjang ya gitu Terus ganti kayak mah misalnya kayak dapur lili gitu ya Aku bilang aku nggak mau karena ini tuh kayaknya ngingetin aku mulainya dari masa pandemi udah pasti Yang semua orang masuk ke dapur gitu Nggak ada kegiatannya lah ya mas Di rumah aja Bertransisi dia ya Mereka ya Dan kemudian aku mau tuh bisnis aku ini adalah rame-rame dikerjainya di rumah Jadi dalam tanda petik tuh aku mau memberikan contoh ke anak atau mendidik anak Oh iya Secara ini ya nggak langsung bahwa kita ini bisa loh di rumah tetap kreatif selama pandemi Tetap kreatif tetap produksi Iya jadi rame-rame masuk dapur Berarti ini untuk produksi-produksi barang-barang ibu ini Semua dikerjakan oleh orang rumah aja gitu Awal mulanya Awal mulanya seperti itu Seperti itu Kemudian dalam perkembangannya Aku dibantu sama ini satu orang untuk produksi Masih part time sih Part time Kemudian aku juga setelah mendapat pendidikan dari rumah pintar juga di pelatihan UMKM Aku sadar sih aku nggak bisa pegang semua sendiri Jadi kayak misalnya untuk bikin label produk Aku tuh hire yang memang bergerak di bidangnya lah ya Jadi untuk desain ini aku panggil ada orangnya Kemudian untuk keuangan juga aku dibantu Dibantu oke Betul Berarti ini desain-desain produk buat kemasan Dibantu juga sama itu orang yang Iya ahlinya gitu ya Ahlinya Iya Oke Oke Boleh diceritain kan nih Dari awal mulai produksi itu Kira-kira kuantitas produknya yang dijual itu berapa dan perbedaannya hingga saat ini Oke Dari awalnya itu aku ikut pendidikannya satu resep Kemudian aku kreasiin jadi dua produk Krea resep itu gitu Kemudian berlanjut terus nih rumah pintar nggak hanya satu kali ngadain acara itu ya Belajaran memasak Terus berlanjut dapet resep baru aku bikin dua produk lagi gitu Jadi produksinya itu mulai bertahap Mulai nambah sedikit demi sedikit sampai saat ini gitu Kemudian dapet resep baru lagi aku bikin produk lain lagi gitu Kayak gitu Sampai sekarang totalnya ada sembilan macam produk Sembilan macam produk Kayaknya produknya sekarang dibawa nih ciliri Boleh ditampilin semua nggak dikenalin nih Nah teman-teman sekalian ada apa aja produknya Oke jadi produk kami ada nugget ayam Nugget ayam ini ada dua macam Yaitu ini salah satunya ini Namanya crispy chicken pillow Crispy chicken pillow Iya kemudian ada satu lagi Namanya crispy chicken stick Nunggu sebentar Barangnya banyak nih bawanya Nah seperti ini nih mas Oh ini nih Ya ini crispy chicken stick Bedanya apa nih crispy chicken stick sama crispy chicken pillow Oke kalau teman-teman yang suka renyah gitu ya Untuk nuggetnya pilih yang ini Oh ini Chicken stick Ya dia digigitnya lebih renyah Lebih renyah Karena kalau yang pillow Dia kalau digigit lebih juicy Rasa ayamnya lebih kerasa Lebih kerasa ya Oke oke Selain ini ada apa lagi Ini aku taruh di mana nih Ya boleh taruh disini lagi Oke kemudian Aku bikin ini Nugget ayam udang mas Oh nugget ayam udang Nah ini kreasinya ada dua macam Bisa tolong pegang Cisi kaki naga Nah ini cisi kaki naga Iya sama satu lagi Ini Nih Chicken shrimp bowl Jadi ayam udang Aku bikin Bentuknya bola ya Jadi chicken shrimp bowl Kemudian aku kreasin Oh ini bentuknya kayak kaki naga Jadi kaki naga Chicken shrimp bowl yang ada isi dalemannya itu Keju potongan Oh ada keju potongannya Iya Ini jadi salah satu best seller kami Saat ini Di dalamnya kejunya itu melt gak nanya Kejunya enggak Oh enggak Aku memang sengaja pakai dia Cubic Cubic cut ya Iya Cubic cut untuk itu Oke oke Selain ini ada apa lagi Oke Kemudian aku bikin ini Naga tahu Naga tahu Nggak Ini dia Nih crispy veggie tofu Memang aku kasih nama veggie tofu Karena tanpa daging Tanpa daging Iya Kalau yang gak makan daging Pilih yang ini ya Tapi berarti bahan dasarnya tahu aja Ada apa Ada sayur Ada isi sayurannya Ada isi sayurannya Oh ada isi sayurannya juga Ada wortelnya Kemudian ada daun-daunnya gitu Nah buat yang mau Vegan Iya Bisa nih dipilih ini Iya ini Crispy veggie tofu Kemudian aku ngembangin Daging lagi Aku yang ini Kepikiran teman-teman yang Sukanya makan ikan Jadi aku bikin ini Fish finger Oh crispy fish finger Iya Dan ini variasinya Hatu nih mas Ada apa Tolong nggak Iya boleh Nah ini Ini cisi fish satay Oh fish satay Jadi aku tuh Keinget kalau nugget ini kan Konsumsi anak-anak Mereka tuh suka yang ada isiannya gitu Isi keju Oke Ini isi keju Isi keju yang ini Yang originalnya mungkin Original Betul Ini ikannya pakai ikan apa Aku pakai ikan tenggiri Ikan tenggiri Oh oke Ikan tenggiri Oke siap Ada lagi nggak Ada lagi Dua lagi aku ngembangin ini Risoles Oh risoles Satu risoles smoked beef Ini yang mana ini Ini yang smoked beef Iya ini ragut ayam Oh ragut ayam Oke Itu aja saat ini Siap Ini semua produknya bisa dibeli di mana Cilili boleh dikasih tau sekalian Aku ada di IG Nama IG nya apa Namanya Rame-Rame Masuk Dapur Rame-Rame Masuk Dapur Boleh nanti dicek teman-teman semua ya Rame-Rame Masuk Dapur Oke Untuk sekarang ini Kan Cililiana juga Mengikuti Berbagai macam pelatihan UMKM Yang ada di SML UMKM Center nih Nah boleh diceritain nggak Pengalamannya selama yang mengikuti pelatihan UMKM Center Oke Aku seneng banget Jadi waktu Cerita dapet resep Terus bikin produk Terus Kayaknya tuh diarahinnya Bener gitu ya Mas Akhirnya diadain pelatihan nih Dalam pelatihan itu Aku Dapet pengetahuan banyak Mengenai Pertama Manajemen Manajemen mutu gitu ya Kemudian Mengenai Keuangan Keuangan Jadi Bener juga Yang kemarin jual-jualan gitu Aku nggak nyatet Nggak nyatet Yang keluar berapa Yang masuk berapa Ada catetannya ya Semua ya Ada Udah lengkap Terus ada apa lagi Kemudian di bidang produksi ada Aku punya SOP sekarang Oh udah pake SOP sekarang ya Iya Biar lebih tersistem Betul SOP produksi dan SOP pengemasan Kemudian disadarkan juga Kalau untuk jualan ini tuh Kita perlu Kayak perlu Apa ya Ijin lah ya Mas Oh ya ada perizinan Kayak kita punya KTP ya Perusaha kita juga punya Bener Harus punya perizinan Nomor induk berusaha itu Aku udah punya saat ini NIB ya Betul Terus untuk izin-izin yang lain Ijin yang lain Aku udah Daftarkan ini Brand kami di Haki Haki Iya Untuk kekayaan intelektual Supaya lebih Kedepannya lebih lancar ya Aman gitu ya Betul Dan kemudian Aku juga ikut Sertifikasi Untuk kedepannya Dapet izin Edar Ijin edar BPOM BPOM Oke Masih proses saat ini Tapi moga-moga Semua lancar Amin Semoga dilancarkan semua Perizinannya ya Supaya bisa berproduksi Lebih banyak lagi Betul Lebih luas lagi Iya betul Oke Mungkin ada Pesan yang bisa disampaikan Kepada teman-teman semua Ini selaku Pelaku UMKM Boleh di Berikan Kesan-pesannya Iya Untuk teman-teman yang Ngejalanin usaha Di rumah Gitu ya Gak usah Khawatir Pasti Usaha itu Semua orang bilang Ada naik ada turun Gitu ya Kalau untuk Usaha Yang ada naik turun Kayak roller coaster gitu Aku saranin Supaya ikut Komunitas Mas Dengan ikut komunitas itu Pasti Lebih kuat lah Kita gak Jalanin semua sendiri Pasti ada Banyak dapat Masukan Sharing Dan bisa dibantu Juga mungkin ya Iya Oke Jadi begitu Teman-teman semua Pesan dari Celiliana Untuk kita Para pelaku UMKM Pasang surut Usaha kita itu Ditentukan dari Kita sendiri Jadi bagaimana kita Mau Menjalankannya ya Dengan usaha Tekad dan semangat Tentunya ya Iya betul sekali Oke mungkin Sekian dari Kita Podcast kali ini Sampai berjumpa Di episode-episode Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa